Hai IC nya sudah rusak jebol tidak bisa dipakai lagi jadi kita bisa melepasnya dengan menggunakan korek api seperti ini kita bakar pas di tengah IC setelah leleh kita kagetkan sebentar cedek dia akan terlepas dan kalau kita perhatikan kaki komponennya utuh artinya jalur-jalur di PCB nya pun masih utuh kita hanya perlu membersihkan sisa jelaganya saja kemudian mengganti dengan menggunakan IC baru